Intro Saya nol pak Tapi Jono kasihan Nol itu adalah temannya Saya jono yang kasih teman satu Udah lah pak Jono kan masih kecil Ntar kena KDRT loh Mah Jono itu harus dikasih hukuman Kalo engga dia engga akan kapok-kapok Engga pinter-pinter Yaudahlah mah Kecil-kecil dia doen ngelahamun Doen ngelahin kek Doen apel Doen pisang Doen jambu kedondong Ngelahamun Kenapa lo? Abis dimarahin ya? Iya om Abis siapa? Mama apa-apa? Mereka sama mama bukan sama papa om Oh hehehe Tau Amah guru Leslie? Bukan om Masih apa dong? Amah Pak guru Amah Pak kepala sekolah Tadi pak guru sama pak kepala sekolah kesini? Engga om Jono marahin waktu tadi sekolah Oh Lagian Jono bandel sih Engga om Biar ngga bandel Gitu aja marahin Aduh Gitu Wah Gak bisa nih gak bener nih Gak bener nih Gak bener dijarin deh Oh tuh mereka tuh sentimen tuh Jon Tapi tenang Jon Om Joni Pokoknya mulai besok Om Joni bakal bikin mereka ngga marahin Jono lagi Gimana caranya tuh Joni Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar ya Yes 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 Heran Jono Jono Anak ini gak ada kapok-kapoknya Kemarin baru aja kena hukuman Sekarang malah bikin ulah lagi Wah Ini pasti ulah Jono Minuman saya pasti diminum ini Masuk Jono Kamu ini gak ada kapok-kapoknya ya Kamu ini selalu bikin ulah Bapak Bapak memarah Baca luk surat saya Bapak kepala sekolah yang terhormat Kemarin Kemarin saya membawa Jono ke pasiholo Hasilnya Jono anak yang sangat sensitif Karenanya Dia tidak bisa dimarahi secara langsung Kalau guru ingin memarahi Jono Atau menegur Jono Tegurlah orang yang di dekatnya Jono pasti akan mengerti kalau dia yang ditegur Sebab Sebab Kalau dia ditegur langsung Takut Jiwanya Jono terguncang Begitu surat dari saya Bapak Jono Jono, Jono Pak guru Bapak ini bandel Bapak suka telat Bapak suka ngodain orang lain Udah begitu minuman saya diminum lagi Jono Kamu mengerti? Mengerti pak Ya sudah Kalau begitu Kamu kembali ke kelas ya Iya pak Pak Yang minum air minum bapak Jono bukan saya Saya tidak pernah telat Saya tidak pernah bandel Apalagi saya ngodain orang lain Saya juga tau Nih baca Jadi ini maksudnya pak Siapa yang tidak ngerjakan PR? Saya pak Wah Kalau Jono langsung dimarahin Bisa sok Kata papanya Harus dimarahin Orang yang didekatnya Nanti Jono juga merasa kalau dia dimarahin Udin Udin Kamu udah bandel ya Tidak mengerjakan PR Pasar Saya ngerjain PR ku pak Tidak Kamu tidak mengerjakan PR Sekarang kamu Bapak hukum Berdiri depan Cepat Tidak 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 Dan jangan suka nakal sama teman-teman yang lain Sita Tidak 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 Jono, syarjono Iya pak Kau pikir nilai kamu dapat berapa? Ya paling-paling di atas window pak Beda tipis Beda tipis apanya? Nih lihat Iya pak Kau gak berterol ayam Dasar bodoh Itu bukan gambar turun ayam Tapi nilai kamu nol Salah semua Assalamualaikum, Jono pulang Waalaikumsalam Udah pulang kamu Jon Papa kok di rumah? Papa lagi libur Eh Jon, tadi ulangan kamu gimana? Ada masalah gak? Gak ada masalah pak Semuanya bisa dilatasi Hasilnya bagaimana? Papa mau lihat dong Wah Ini baru namanya anak papa Hasil ulangan kamu dapat nilai 10 Hebat dong Kalau sudah besar Kalau sudah besar pasti kamu jadi profesor Ya Anak siapa dulu dong? Anak mama papa Ternyata obat cerdas ini manjer loh pak Hebat Hewan yang berkaki empat adalah ayam Ayam, ikan bernapas dengan mulut, hutan gundul disebabkan oleh rambutnya dicukur. Sebelum tidur sebaiknya kita mencuci pakaian. Jono, semua jawaban kamu ini salah, tapi kenapa nilai kamu 10, ha? Ayo jujur, jujur. Sebenarnya, Jono dapet nilainya 0, Pah. Tapi jenis Jono kasihan, 0 itu adalah temannya, makanya Jono yang kasih teman satu. Udahlah, Mah. Jono kan masih kecil, entar kena KDRT loh. Mah, Jono itu harus dikasih hukuman. Kalau enggak, dia enggak akan kapok-kapok, enggak pinter-pinter. Ya udah lah, Mah. Mah, Moga mau kita maaf. Wah, Papa... ...santa Om Joni kenapa? Papa sama Om Joni abis tabrakan... ...mereka jadi semaput deh... Satu... ...dua... ...tiga... ...tua... ...lima... ...tua... ...dapat... ...sebilan... 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 ...hali... ...hali... kok malah kita datang duluan di kelas? kalau gue sih karena jam di rumah gue mati gue jadi takut kalau udah jam 7 makanya gue buru-buru kalau sendiri kenapa lu datang pagi-pagi wah sih males rumah dibangunin terus kalau disini kan gak ada yang gangguin ah kalau tidak mau bantah minggu lagi minggu lagi minggu lagi kenapa sih Fer bangunin gue? John bokap gue habis pulang dari China gue dibeliin jam tangan besar nih liat lagi musim nih iya 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 gua ada yang nge-begit dari punya lo tapi gua gak pemenin aja bener lo punya yang lebih besar dari punya gue bener besok lo bawa deh bener kalau besok lo gak bawa gimana? jitak aja mas yudin kok kalau gue yang dijitak? paling gue sayang kali oh iya iya oh iya iya johan johan kok kamu gak makan nih johanok? iya papa kan udah dibeliin kamu play chicken masa gak mau dimakan? kamu pengen apa sih? iya kalau kamu mau sesuatu bilang aja jangan diem begitu kalau kamu diem gimana kita mau tau kamu mau apa? johanok mau bersekolah apa? iya aduh mau bersekolah lagi terus kamu mau jadi apa johanok? mau jadi pengamen? atau mau jadi pemulung? johanok mau mau sekolah kalau gak dibeliin jam tangan kamu udah punya jam tangan? cuma kamu aja yang gak mau pake johan johanok mau jam tangan besar yang lebih besar dari jam tangan feri yaudah begini aja johanok sekarang makan dan papa janji besok pagi bangun tidur johanok sudah punya jam tangan yang besar bener pak bener ayo sekarang kamu makan ya johanok mau makan tapi ada satu syarat apa? johanok mau makan dua ayam udah kasih aja ayamnya mama eh papa aja nanti papa makan apa? sama mama juga nanti makan apa? ma sekali sekali berkorban untuk anak ya papa dong yang berkorban buat anak sekarang gini aja biar aja johanok mau makan tiga ayam ayah 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 Terima kasih.